Yang mendengarkan dan yang menjabat salam saya, saya doakan yang ada masalah menjadi lunas, yang ada hutang menjadi lunas, yang bengkok menjadi burus, yang jauh menjadi bagus, dan yang jauh bisa menjadi burus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hormati. Apakah semuanya ingin masuk surga? Sekali lagi. Apakah semuanya ingin masuk surga? Benar? Insyaa. Kalau benar-benar ingin masuk surga, maka dengankanlah hadis-hadis. Ritullah fi rita waday, wasyukum lahi suktir waday. Jangan tanya, rita Allah ada di dalam rita Allah. Dan, murka Allah ada di dalam murka Allah. Jadi, kalau kita ingin berbagi kepada orang tua, kita akan mendapatkan rita Allah. Kalau kita tidak berbagi kepada orang tua, kita akan mendapatkan murka. Nah, ujubilah ini. Jadi, bagaimanakah caranya berbetul kepada orang tua? Apakah semuanya sudah faham? Belum. Pasti ada yang sudah faham dan adik-adik. Untuk itu, saya akan menerima. Yang pertama, menjalankan silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Silaturahmi adalah kotoran manusia. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan silaturahmi. Silaturahmi dapat diantikan berhubungan baik dengan bersama manusia. Siapakah orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita? Bisa jadi saudara-saudara kita, perabat-perabat orang tua kita, ataupun teman-teman dekat orang tua kita. Bukankah silaturahmi adalah bagian dari kecenang agama ketahak? Karena dapat memperluas rezeki dan memperpanjangkan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersama-sama. Baru siapa yang suka diluaskan dan diperpanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah pada perabat-perabat ini. Yang kedua, bersedekat atas nama orang-orang. Kenikmatan terbesar adalah ketika orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah tidak hidup lagi, barulah saat hidup fitri, berlinang menetes air mata kita, mengetangkan bersamaan dengan mereka. Maka dari itu, janganlah kita buat mereka menangis karena cekat. Kalau kita tidak ingin cekat. Kalau kita kehilangan air mata kita masih bisa hidup tiga bulan. Kalau kita kehilangan air, kita masih bisa hidup tiga bulan. Tapi kalau kita kehilangan semangat dan berduraka kepada orang tua, kita hanya bisa hidup tiga bulan. Oleh sebab itu, wajar oleh kita membalas jasa mereka dengan cara bersedekat atas nama mereka. Dalam hadis diceritakan, ada seseorang datang harus berbagi kepada orang tua. Bukankah menjadikan diri anak yang soleh atau soleha adalah berita Allah langsung untuk umat manusia? Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah tiga bulan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga bulan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anaknya. Hadis, hadis, Oleh sebab itu, marilah kita berbakti kepada orang tua diantaranya dengan tiga hal-hal. Berjelaskan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, bersedekat atas nama orang tua kita, dan menjadikan diri kita anak yang soleh atau soleh. Apakah semuanya setuju? Setuju! Demikianlah yang putem yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah kuatun. Burung kirian, burung cendawasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.